Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 5. Yesus menyembuhkan di kolam Bethesda. Kemudian Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem ada sebuah kolam yang memiliki lima serambi. Dalam bahasa Ibrani kolam itu disebut Bethesda. Kolam itu terletak dekat pintu gerbang domba. Banyak orang sakit berbaring di serambi-serambi di tepi kolam itu. Mereka terdiri dari orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Mereka menantikan gonjangan air kolam itu. Sewaktu-waktu malaikat Allah turun ke kolam itu dan menggonjangkan airnya. Barang siapa yang pertama masuk ke dalam kolam sesudah gonjangan air menjadi sembuh dari penyakitnya. Di sana ada orang yang sudah sakit selama 38 tahun. Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dia tahu bahwa orang itu telah lama sakit. Maka ia berkata kepadanya, Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan saya ke kolam itu ketika airnya mulai berguncang. Saya ingin menjadi orang pertama yang masuk ke dalam air. Tetapi orang lain sudah turun mendahului saya. Yesus berkata kepadanya, Berdirilah, Angkatlah tempat tidurmu, Dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Ia mengangkat tempat tidurnya dan berjalan. Peristiwa ini terjadi pada hari sabat. Karena itu, Orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari sabat, Engkau mengangkat tempat tidurmu. Hal itu berlawanan dengan hukum Taurat kita. Orang itu menjawab, Orang yang telah menyembuhkan saya, Berkata kepadaku, Angkatlah tempat tidurmu, Dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, Siapakah orang yang menyuruhmu mengangkat tempat tidurmu dan berjalan? Orang yang baru sembuh itu, Tidak tahu siapa orang itu. Banyak orang ada di situ, Dan Yesus telah pergi. Kemudian Yesus bertemu dengan orang itu di pelataran Baib. Yesus berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, Supaya jangan terjadi yang lebih buruk pada dirimu. Kemudian orang itu pergi, Dan kembali kepada orang Yahudi. Ia mengatakan kepada mereka, Bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Yesus melakukan penyembuhan itu pada hari sabat. Oleh sebab itu, Orang Yahudi berusaha melakukan yang jahat terhadap Yesus. Katanya kepada mereka, Bapakku tidak pernah berhenti bekerja. Maka aku pun bekerja juga. Sebab itu, Orang Yahudi berusaha lebih keras lagi untuk membunuhnya. Mereka mengatakan, Pertama, Ia melanggar hukum sabat. Kemudian dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Ia menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus memiliki kuasa Allah. Jawab Yesus kepada mereka, Yakinlah, Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia melihat yang dikerjakan Bapak. Anak mengerjakan hal yang sama seperti Bapak. Bapak mengasihi anak. Bapak menunjukkan kepada anak, Segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Orang itu telah sembuh. Bapak akan menunjukkan kepada anak, Hal-hal yang lebih besar daripada itu untuk dilakukan. Maka kamu semua akan menjadi heran. Bapak membangkitkan dan menghidupkan orang mati. Jadi, Anak juga menghidupkan semua orang yang dikendakinya. Bapak tidak menghakimi siapapun. Tetapi Bapak telah memberikan seluruh kuasa kepada anak, Untuk menghakimi. Dengan demikian, Semua orang menghormati anak, Sama seperti mereka menghormati Bapak. Jika seseorang tidak menghormati anak, Berarti ia juga tidak menghormati Bapak, Yang mengutus anaknya. Yakinlah, Semua orang yang mendengarkan perkataanku, Dan percaya kepada dia yang mengutus aku, Orang itu menerima hidup yang kekal. Orang itu tidak akan dihakimi, Sebab ia sudah meninggalkan maut, Dan masuk ke dalam hidup. Yakinlah, Waktunya akan tiba. Dan itu sudah tiba, Bahwa orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan semua orang yang mendengar suara itu akan hidup. Hidup itu datang dari Allah sendiri. Jadi Bapak juga telah mengizinkan anak itu untuk memberikan hidup. Dan Bapak telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi manusia. Karena anak itulah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu. Akan tiba waktunya, Bahwa semua orang yang mati dan berada di dalam kubur, Akan mendengar suaranya. Mereka akan keluar dari kuburan mereka. Mereka yang telah berbuat baik akan bangkit, Dan mendapat hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat, Akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan yang telah ku dengar. Penghakimanku adil, Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Tetapi aku mengikuti kehendak dia yang mengutus aku. Yesus berbicara dengan pemimpin Yahudi. Jika aku bersaksi mengenai diriku sendiri, Maka orang tidak dapat menerima kesaksianku. Ada pihak lain yang bersaksi mengenai aku. Dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya mengenai aku benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes. Dan Yohanes telah memberikan kepadamu kesaksian yang benar. Aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Tetapi aku mengatakan hal ini, Supaya kamu diselamatkan. Yohanes seperti pelita yang menyala, Dan memberikan cahaya. Kamu hanya menikmati cahayanya itu sebentar saja. Aku mempunyai suatu kesaksian, Yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Pekerjaan yang kulakukanlah yang memberikan kesaksian mengenai aku. Karena pekerjaan itu telah diserahkan Bapak kepadaku untuk dikerjakan. Bapak sendiri yang telah mengutus aku, Memberi kesaksian mengenai aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, Dan tidak pernah melihat rupanya. Dan kamu pun tidak mengingat firmannya. Sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Kamu mempelajari kitab suci. Kamu menyangka bahwa kitab suci memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Kitab suci itu pun memberi kesaksian mengenai aku. Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku untuk menerima hidup. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Aku tahu kamu, Bahwa kamu tidak mempunyai kasih Allah di dalam dirimu. Aku datang dari Bapakku. Aku berbicara atas namanya. Namun kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, Kamu akan menerimanya. Kamu senang mencari hormat dari orang lain. Tetapi kamu tidak pernah mencari hormat yang datang dari Allah yang satu-satunya itu. Jadi bagaimanakah kamu dapat percaya kepadaku? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan berdiri di depan Bapak dan berkata bahwa kamu salah. Musa lah yang mengatakan bahwa kamu salah. Musa ialah orang yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Jika kamu percaya kepada Musa, Kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis mengenai aku. Namun kamu tidak percaya kepada yang ditulis Musa. Jadi kamu tidak dapat percaya apa yang kukatakan. Terima kasih telah menonton.